Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Pati di channel Antinyakut Clubhouse ya Jadi pada video kali ini kita mau ngebahas coin XRP guys ya Sebelumnya gue juga ada bahas coin XRP ya, itu kemarin di content market signal Indodex ya Nah disitu ada coin XRP masuk bully signal dari Indodex ya Tapi disitu gue cuma bahas secara sekilas aja gitu, nggak mendetail Nah jadi pada video kali ini kita akan bahas secara lebih mendalam dari posisi XRP yang terbaru seperti apa guys ya Jadi yang pertama kita akan bahas secara teknikal dulu ya Baru setelah itu kita akan bahas dari news atau berita yang ada di XRP ini Oke jadi tanpa banyak bahasa bahasa langsung aja kita menuju ke dalam pembahasannya Jadi ini adalah chart teknikal daily atau chart 1 hari dari XRP ya Nah kalau kita zoom in di posisi kita sekarang itu sedang berada di 12.840 guys Kalau kita lihat dari resistennya disini sudah ada 2 resisten yang berhasil ditembus dari XRP guys Nah dari resisten yang pertama itu berada di sekitar level 10 ribu ya Dan kemudian disini terjadi retest ya dan kemudian dia pullback dan terbang lagi harganya Sehingga dia menembus lagi resisten yang kedua disini berada di level 12 ribu Dan kemudian 3 candle ini adalah candle full body atau candle impulsive ya Yang mana itu menyatakan artinya pergerakan trend bullish yang sangat kuat Karena diakibatkan pembeli yang mendominasi ya dibandingkan penjual Terus untuk dari moving average nya sendiri disini gue pakai 9, 34, dan 50 Dari EMA 9 nya sendiri sudah crossing ya dari EMA 50 nya Disini dia crossing nya terjadi di titik pullback ini guys Kalau kita lihat dari struktur XRP ini sendiri sebenarnya dia sebelum tanggal 22 Juli Itu membentuk channel bearish trend ya guys ya atau downtrend disini Dan titik breakout dari sini ya yang terjadi pada XRP ini adalah merupakan awal dari kenaikan XRP Kemudian kalau kita lihat lebih jauh ke belakang lagi Sebenarnya dari XRP ini juga terdapat gap ya atau celah kosong yang mungkin harganya bisa menyentuh level ini guys Jadi untuk gap yang pertama itu ada di 6.000 dan kemudian gap yang kedua itu berada di 3.000 guys Jadi ini adalah titik yang mungkin bisa ditembus oleh XRP ya Jika dia tidak bisa menembus trendline disini yang gue katakan tadi ya Jika dia tidak bisa menembus ini dan dia dari supportnya ini guys yang beronamela ini Dia break ke bawah ya maka itu merupakan titik konfirmasi kalau XRP ini memang masih bergerak dalam channel downtrend disini ya Dari channel yang berwarna umum ini Nah tetapi disini ternyata dari XRP memang benar-benar ketahan di support di sekitaran level 7.000 ini guys ya Ini bisa gue katakan support yang cukup kuat sih Karena terdapat banyak rejection ya disini Terus untuk mencari dimana posisi beli yang bagus dari XRP ini Kita akan menunggu sampai dari XRP ini terbentuk sebuah swing low ya atau koreksi Bagaimana kita lihat di struktur sebelumnya disini guys ya Dia terjadi retest disini ya Jadi kita pada posisi saat ini Kita harus sabar dulu dan menunggu sampai harganya terjadi koreksi ya Dan kemudian retest menyentuh titik resisten yang menjadi support disini guys Nah terus kalau kita menggunakan Fibonacci disini ya Maka kita akan mendapatkan angka entry atau angka beli yang lumayan cukup lebar ya Yaitu di sekitaran 10.800 sampai 12.300 disini Oke guys terus untuk target harga yang ingin kita capai dari XRP ini ada 3 guys ya Karena disini terdapat beberapa gap ya kalau kita analisa disini Jadi yang pertama itu ada TP1 ya itu di 15.100 sampai 15.800 Karena disini terdapat area support dan resistance ya Terdapat area rejection juga disini Terus TP2 disini adalah untuk jangka menengah ya Jadi yang 15.100 sampai 15.800 itu adalah target kita untuk jangka pendek Dan TP2 ini target untuk jangka menengah Disini ada dari 19.000an ya 19.000an terus untuk TP3 itu ada 24.000an guys Untuk jangka panjang kita dari XRP ini Dan kalau kita ukur dari harga sekarang menuju ke 15.800 Itu ada potensi sebesar 24% Untuk TP2 itu ada peluang sebesar 56% Dan untuk TP3 kita mempunyai potensi profit sebesar 84% guys ya Jadi itu target kita dari XRP ini Oke guys ya jadi itu adalah analisa kita mengenai koin XRP ini Kalau kalian masih ada bingung-bingung silahkan tanya aja di kolom komentar di bawah Selanjutnya kita akan bahas dari news dari XRP ini guys Nah disini gue udah nemu beberapa berita ya dalam 24 jam terakhir Ini artikel luar negeri ya tapi gue udah gue terjemahin ya Disini kalian baca tengkat waktu sudah dekat guys Nah kalau kita lihat disini juga SEC ada deadline tanggal 31 Agustus ya untuk mengirimkan dokumen penemuan fakta Nah jadi dari sini SEC belum mengumpulkan dokumennya guys untuk dikirimkan ke hakimnya Nah jadi intinya dari kasus SEC vs XRP ini masih berjalan gitu loh Dan masih rumit gitu guys untuk prosesnya Dan tidak ada kepastian untuk kasusnya kapan selesai gitu loh Dan walaupun kasus XRP ini sudah berbelit-belit gitu loh ya Karena sudah cukup lama karena sudah bertahun-tahun ya Tapi basis pendukung dari XRP ini masih cukup besar guys komunitasnya Disini XRP masih menduduki peringkat 6 ya Peringkat 6 besar ini adalah pencapaian yang wow Terus ada 1.061.000 dalam pantauan Artinya banyak sekali holders dari XRP ini guys Nah terus untuk supply-nya sendiri dari XRP disini ada 46 miliar 46 miliar dan supply maksimal ada 100 miliar Dan baru terpenuhi sebesar 46% gitu loh